Ningki melihat sekeliling. Roda di bawah kaki hauswai dan tombak di tangannya mengandung kekuatan dao besar yang jauh lebih sedikit dibandingkan palu emas ungu gunung dan sungai. Keduanya hanya berisi 50 kekuatan dao besar. Jelas sekali, itu jauh dari harta Dharma yang dia bayangkan. Itu mungkin hanya kebetulan. Tidak buruk, tidak buruk. Dengan kekuatan tempurmu saat ini, kamu bisa bertarung melawan surga abadi tahap awal, selama pihak lain tidak memiliki artefak dao. Ningki menganggup dan tersenyum. Haha, bukankah itu sama dengan para jenius di peringkat abadi bumi? Hahaha. Hauswai tertawa bangga. Lalu, dia melihat Ningki dan berhenti tertawa. Tentu saja, aku tidak bisa dibandingkan denganmu, Saudara Ning. Meskipun dia mengatakan itu, Ningki merasa bahwa dia hanya bersikap sopan. Ayo pergi dan cari yang lain. Kata Ningki. Dia terutama ingin menemukan Ying Zheng Xuan dan melihat apakah dia ada di sini. Bagaimanapun, ribuan jenius abadi bumi yang memasuki makam dewa dosa berkumpul di sini. Kemungkinan Ying Zheng Xuan berada di sini sangat tinggi. Pada periode waktu berikutnya, Ningki mengikuti Hauswai kemana saja. Ketika orang melihat mereka dari jauh, mereka langsung lari. Mereka tidak takut pada Ningki, tapi Hauswai. Beberapa hari kemudian, telinga Hauswai tiba-tiba bergerak-gerak. Dia menunjuk ke utara. Saudara Ning, apakah kamu mendengar itu? Ya, Ningki menganggup ringan. Sepertinya ada orang yang bertarung ke arah yang ditunjuk Hauswai. Di mana ada pertempuran, pasti ada manfaatnya. Ayo cepat. Hauswai sangat gembira. Dia bergegas maju dengan flaming wheel-nya, sementara Ningki dengan santai mengikuti di sampingnya dengan pandangan santai. Setelah melihat ini, Hauswai tanpa sadar mengaktifkan roda api dengan sekuat tenaga, meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Namun, Ningki masih bisa dengan mudah mengikutinya. Kekuatan saudara Ning memang tak terduga. Hauswai diam-diam terkejut. Dia hanya bisa mencapai kecepatan secepat itu dengan flame wheel. Namun Ningki tidak menggunakan harta dharma apapun dan tampaknya masih memiliki sisa tenaga. Hal ini tentu saja membuat Hauswai frustrasi. Tak lama kemudian, keduanya tiba di lokasi pertempuran. Hei, saudara Ning, dia jenius dari sektemu. Apakah itu Heze? Saya bertengkar dengannya beberapa kali. Kata Hauswai. Ya, Ningki mengangguk. Tidak hanya Heze yang hadir, Sembilan Pedang, Li Zhang Tong, Yan Fei Wu, Yang Xiaolong dan lebih dari selusin jenius Sekte Suanjian lainnya saat ini bekerja sama dengan beberapa kelompok jenius abadi bumi lainnya untuk menekan artefak Dao tingkat rendah. Artefak Dao tingkat rendah itu memiliki lebih dari 200 helai energi Dao besar, itulah sebabnya mereka tidak dapat menerimanya. Berikutnya. Hei, saat aku melawannya saat itu, kekuatan kami hampir sama. Tapi sekarang, aku pasti bisa menekannya dalam 10 gerakan. Setelah mengamati beberapa saat, Hauswai tidak bisa menahan tawa. Sudah ada orang di sekitar yang memperhatikan kedatangan mereka, tetapi mereka tidak memperhatikannya dari dekat. Selain itu, kedua Dewa Bumi tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Saat ini, menekan alat Dao tingkat rendah ini adalah hal yang paling penting. Mereka juga menemukan bahwa alat Dao tingkat rendah ini mengandung energi Dao besar yang sangat besar. Menakutkan. Item ini jauh lebih baik daripada dua palu emas ungu gunung dan sungai yang dimiliki Ningbaixuan. Dengan ini, aku tidak perlu takut pada Ningbaixuan lagi. Hei Zhe mengumpulkan kekuatannya dan berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya. Meskipun dia tidak mendapatkan buah Dao, itu juga karena dia secara kebetulan menemukan item Dao tingkat rendah dengan kualitas yang sangat baik, yang membuatnya merasa bahwa kekayaannya telah datang. Dia yakin bahwa tidak ada keajaiban bumi abadi yang hadir di sini yang bisa menandinginya. Semuanya abadi dari Homeward, dan tidak satupun dari mereka berasal dari dunia luar. Baru pada saat itulah Hei Zhe berpikir bahwa ini adalah kesempatannya. Alat Dao yang dikelilingi oleh Hei Zhe dan yang lainnya berbentuk labu. Ia bisa mengeluarkan api dari mulut labu, tapi karena tidak ada yang mengendalikannya, Hei Zhe dan yang lainnya dapat dengan mudah menghindarinya. Jika tidak, jika api dengan kekuatan Dao besar ini menyentuh tubuh mereka, mereka pasti akan terbakar sampai mati di tempat. Saudara Ning, lihat. Hao Suai memandang Ningki dengan sedikit malu. Labu ini milikku. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Jejak kekecewaan melintas di mata Hao Suai ketika dia mendengar ini, dan dia dengan enggan mengalihkan pandangannya dari labu tersebut. Meskipun ada kemungkinan 99% bahwa labu ini tidak ada hubungannya dengan labu pembunuh abadi, ini adalah pertama kalinya Ningki melihat alat Dao tingkat rendah berbentuk labu. Selama masih ada kemungkinan sekecil apapun, Ningki tidak akan melepaskannya. Hei Zhe melihat peluang dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mengambil labu tersebut. Wajahnya dipenuhi ekstasi. Jejak kekecewaan melintas di mata Li Zhang Tong dan yang lainnya, namun mereka tetap melindungi Hei Zhe dan tidak membiarkan orang lain merebutnya. Hahaha, dengan alat Dao tingkat rendah ini, aku bahkan bisa melawan Ning Beixuan. Hei Zhe menengadah ke langit dan tertawa. Apakah begitu? Sebuah suara samar terdengar di depannya. Sebelum Hei Zhe sempat bereaksi, tangannya sudah kosong, dan labunya telah hilang. Hei Zhe menatap tangannya yang kosong dengan tatapan kosong, lalu menatap Ningki dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Li Zhang Tong dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Ningki akan muncul begitu tiba-tiba. Ningki mengukur labu itu, lalu menggelengkan kepalanya karena kecewa dan dengan santai menyimpannya. Hei Zhe merasa hatinya seolah terkoyak, dan pendarahannya tak henti-hentinya. Matanya berubah merah saat dia menatap Ningki. Kakak senior Hei Zhe, tenanglah. Li Zhang Tong buru-buru berkata. Mata Hei Zhe berangsur-angsur kembali jernih. Dia menjadi tenang. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Ningki. Bahkan jika dia menyerang sekarang, dia hanya akan mati. Apakah itu Ning Beixuan? Menurutku itu dia. Seperti yang diharapkan dari peringkat pertama di peringkat abadi bumi. Dia kecewa mendapatkan alat dao tingkat rendah seperti itu. Para jenius lain yang awalnya ingin merebut labu dari Hei Zhe menyerah setelah melihat Ningki. Sekarang labu itu ada di tangan Ningki, bahkan jika mereka memiliki 10 kali atau 100 kali lebih banyak orang, mereka tidak akan bisa merebut labu itu dari Ningki. Bagaimanapun, dia adalah monster yang bisa dengan mudah membunuh Sky Immortal yang sempurna. Jiu Jian dan yang lainnya memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Jantung mereka berdebar kencang, dan mereka diam-diam berdoa agar Hei Zhe tidak bertarung dengan Ningki saat ini, atau mereka pasti akan terlibat. Apakah kamu begitu ingin bertengkar denganku? Ningki memandang Hei Zhe dengan acuh-ta'acuh. Haha, Hei Zhe tertawa datar. Saudara muda Ning, kamu salah paham. Oh, jadi itu salah paham. Ningki menganggup mengerti, lalu tersenyum dan bertanya, apakah kamu melihat Zensuan? Tidak. Hei Zhe segera menggelengkan kepalanya. Namun, mata Ningki tertuju pada Jiu Jian karena dia menyadari ada yang tidak beres dengan mata Jiu Jian. Itu, rasa bersalah. Di mana Zensuan? Ningki memandang Jiu Jian dengan senyum tipis. Hei Zhe dan yang lainnya memandang Jiu Jian bersama-sama, dan ekspresi mereka sedikit jelek. Jiu Jian tercengang. Aku tidak tahu, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Hauswai sudah muncul di sampingnya dan menempelkan tombaknya ke leher Jiu Jian. Dia tertawa aneh, katakan padaku yang sebenarnya. 2482 Sembilan pedang hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ini karena tombak Hauswai adalah artefak Dao tingkat rendah. Menyentuh lehernya dalam jarak sedekat itu membuatnya merasa seolah-olah dia sudah mengambil setengah langkah ke gerbang neraka. Apakah ini monster Dudou yang legendaris? Hei Zhe dan yang lainnya tercengang. Hei Zhe yang paling kaget, karena dia mengenali Hauswai. Tapi sekarang, dia merasa tidak mengenali Hauswai sama sekali. Dalam kesannya, Hauswai adalah murid sejati dari sekte matahari yang mendalam, yang kekuatannya setara dengannya. Aura yang dipancarkan Hauswai saat ini sudah cukup untuk membuat seseorang merinding, terutama pakaian dalam berwarna merah yang dikenakannya, roda bernapas api di kakinya, dan tombak panjang di tangannya. Semuanya memancarkan aura Dao besar. Aura kekuatan. Artefak Dao tingkat rendah. Ada tiga orang. Dari mana dia mendapatkan tiga artefak Dao tingkat rendah ini? Hei Zhe cemburu sekaligus iri saat dia menatap Hauswai. Berpikir bahwa dia baru saja memperoleh artefak Dao tingkat rendah dengan kualitas yang sangat tinggi, tetapi artefak itu diambil oleh Ningki dalam sekejap, dia merasa seolah-olah hatinya terkoyak. Katakan sejujurnya, apakah kamu mendengarku? Hauswai tersenyum pada sembilan pedang. Sembilan pedang memandang Hauswai dan berkata kepada Ningki, kakak senior Ying menelan buah Dao, dan sekarang banyak orang mengejarnya, ingin menyempurnakannya menjadi obat mujarab. Saudara Ning. Hauswai memandang Ningki. Itu benar, ayo pergi. Ningki mengangguk. Ketika Ningki dan Hauswai menghilang dari pandangan semua orang, semua orang menghela nafas lega. Yang lain memandang Hei Zhe dengan kasihan dan berbalik untuk pergi. Kakak senior Hei Zhe, ada banyak pertemuan tak disengaja di puncak berkabut. Bahkan jika kita tidak mendapatkannya kali ini, kita masih punya kesempatan lagi. Li Zhangtong melihat Hei Zhe tidak berbicara dalam waktu lama, jadi dia mencoba membujuknya. Hehehe. Hei Zhe tiba-tiba tertawa pelan, lalu berubah menjadi tawa keras, seolah-olah dia sudah gila. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka bertukar pandang dan melihat tatapan aneh di mata satu sama lain. Apakah kakak senior Hei Zhe sudah gila? Ying Zheng Xuan mencuri buah Daoku dan Ning Bei Xuan mencuri artefak Dao tingkat rendahku. Kedua saudara kandung ini sangat baik, tadi sangat menyenangkan. Aku, Hei Zhe, bersumpah hari ini bahwa jika aku tidak membalas dendam, aku tidak akan menjadi abadi. Dua aliran darah mengalir dari mata Hei Zhe. Kebencian di matanya sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Orang lain keluar, aku ingin tahu apakah mereka mendapat sesuatu yang bagus. Di luar puncak gunung berkabut, Lei Gang dan yang lainnya melihat Ying Zheng Xuan menerobos udara dan segera menghampirinya. Karena mereka tidak dapat memasuki puncak gunung berkabut lagi, mereka hanya dapat memilih untuk mengambil peluang dari orang-orang ini. Adapun yang lainnya, setelah mengetahui bahwa Lei Gang berada di peringkat ke-89 di papan peringkat abadi duniawi, mereka menjaga jarak dengannya. Pada jarak tertentu. Apa yang kamu punya, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Lei Gang menghentikan Ying Zheng Xuan sambil tersenyum. Wajah Ying Zheng Xuan sedikit pucat dan ada darah di sudut mulutnya. Dengan sekali melihat, semua orang tahu bahwa dia terluka parah. Ini berarti dia setidaknya mengalami pertemuan yang tidak disengaja di gunung kabut. Apakah itu Ying Zheng Xuan? Iya, dia adalah seorang jenius di sekte dalam sekte Suan Jian, tetapi budidayanya sangat biasa, hanya saja latar belakangnya sangat kuat. Bukan hanya dia adalah saudara perempuan yang diakui dari orang nomor satu di Dewan Abadi Bumi, Ning Bei Xuan, ayahnya juga murid Kaisar Putih Dewa Abadi. Apakah begitu? Saya lebih memilih mempercayainya daripada tidak. Banyak orang diam-diam mengirimkan suara mereka, tetapi tidak ada yang memberitahu Lei Gang berita ini. Mereka semua ingin menonton pertunjukan yang bagus. Saya tidak mendapatkan apapun. Ying Zheng Xuan berkata dengan lemah. Lei Gang memandang Ying Zheng Xuan dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Saat dia hendak berbicara, lusinan sosok bergegas keluar dari kabut di belakangnya dan mengepung Ying Zheng Xuan dalam sekejap. Melihat ini, Lei Gang tidak bisa menahan tawa. Dan kamu bilang kamu tidak mendapatkan apa-apa. Hahaha. Sekelompok orang di sekitar Ying Zheng Xuan tidak bisa menahan cemberut ketika mereka mendengar tawa Lei Gang. Salah satu dari mereka berkata kepada Ying Zheng Xuan, ikuti kami. Bermimpilah. Ying Zheng Xuan menjawab dengan dingin. Gadis kecil, serahkan hal itu padaku. Aku, Lei Gang, akan membantumu menyingkirkan orang-orang ini. Lei Gang berkata sambil tersenyum. Geng Lei. Sekelompok orang sedikit terkejut ketika mendengar ini. Kemudian, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu, sedikit ketakutan muncul di wajah mereka saat mereka melihat Lei Gang dengan kaget. Bolehkah aku bertanya apakah kamu adalah kakak senior Lei Gang, peringkat ke-89 di Dewan Abadi Bumi? Salah satu dari mereka buru-buru menangkupkan tangannya. Itu benar. Lei Gang mengangguk ringan. Aku akan mengambil kesempatan dari gadis kecil ini. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah ke samping. Sekelompok orang menunjukkan sedikit kemarahan di mata mereka. Ada begitu banyak orang di sini. Jika mereka benar-benar berdiri di samping karena perkataan Lei Gang, bukankah mereka akan kehilangan muka? Terlebih lagi, mereka tidak yakin bahwa Lei Gang ini adalah Lei Gang yang asli. Mungkin dia hanya penipu ulung. Berpikir sampai saat ini, mereka saling memandang dan tiba-tiba menyerang Lei Gang secara bersamaan. Melihat ini, Ying Zheng Xuan melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Melihat banyak orang yang memandangnya, wajahnya menjadi gelap. Kemungkinan dia meninggalkan tempat ini dengan selamat hari ini sangat kecil. Namun, selama dia bisa mengulur waktu dan mencerna buah dao sepenuhnya, mereka tidak punya alasan untuk memurnikannya menjadi ramuan. Sedangkan untuk buah dao, tidak ada alasan bagi orang lain untuk memurnikannya menjadi pil, jadi dia harus bisa mempertahankan hidupnya. Hahaha! Lei Gang tertawa terbahak-bahak. Dia hanya menggunakan satu gerakan untuk melukai mereka masing-masing. Setelah puluhan gerakan, kelompok Dewa Bumi jatuh ke tanah dengan luka serius dan memandang Lei Gang dengan tidak percaya. Apakah seorang ahli di Dewan Abadi Bumi benar-benar sekuat ini? Mereka merasa pahit di hati mereka. Gadis kecil, apakah kamu melihat ini? Serahkan padaku. Lei Gang tersenyum pada Ying Zheng Xuan. Setelah jeda, seolah mengingat sesuatu, dia dengan santai meraih salah satu orang yang baru saja menyerangnya. Apa yang didapat gadis kecil ini sehingga banyak dari kalian mengejarnya? Katakan padaku, jika kamu berani berbohong padaku, aku akan mengirimu berangkat sekarang juga. Wajah pria itu memerah karena dicubit. Dia berjuang untuk mengatakan, buah dao. Dia menelan buah dao. Kami berencana untuk menyempurnakannya menjadi obat mujarab. Buah dao. Semua orang, termasuk Lei Gang, mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Buah dao adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Dewa Emas Zenith Heaven. Bahkan Arcane Immortals tidak memilikinya. Karena pada level Arcane Immortal, buah dao sudah menetas menjadi energi dao. Oleh karena itu, baik itu planet leluhur atau dunia luar, buah dao sangat langka di seluruh alam abadi. Itu adalah harta karun yang digunakan oleh sekte dan klan teratas untuk memupuk kejeniusan mereka. Kamu benar-benar menelan buah dao. Mata Lei Gang berbinar. Jika dia bisa menyerap beberapa napas energi dao, peringkatnya di Dewan Abadi Bumi akan melonjak setidaknya 30. Ying Zheng Xuan tidak mengatakan apapun. Sepertinya kamu sudah lama tidak mengonsumsi buah dao. Kamu belum menyerapnya sepenuhnya. Kamu memang bisa mengolahnya menjadi obat mujarab. 2483. Kakak Senior Ying. Banyak keajaiban sekte dalam sekte Suan Jian yang panik saat melihat serangan Lei Gang. Namun karena mereka sudah melihat cara Lei Gang, mereka tidak berani membantu. Adapun murid-murid Puncak Dan, Puncak Dajian, dan Puncak Matahari Emas, mereka semua menyombongkan diri dan menyeringai. Ying Zheng Xuan ingin menghindari telapak tangan Lei Gang, tetapi dia menyadari bahwa dia dikurung oleh kilauan. Kemana pun dia pergi, dia tidak bisa mengelak. Dia merasa seperti sedang dipaksa ke tepi tebing. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari Gunung Kabut. Melihat ini, mereka menyerang Lei Gang tanpa sepatah katapun. Melihat ini, Lei Gang tertawa. Dia tidak terburu-buru menekan Ying Zheng Xuan. Sebaliknya, dia melayangkan pukulan ke masing-masing sosok itu. Mereka semua adalah orang-orang yang membanggakan bumi abadi yang sempurna, tetapi mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lei Gang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kebanggaan langit sekte Suan Jian jatuh ke tanah dengan darah menetes dari sudut mulut mereka. Mereka memandang Lei Gang dengan tidak percaya. Mereka tidak mengetahui identitas Lei Gang dan sangat terkejut dengan kekuatan tempur yang dia tunjukkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Lei Gang tersenyum pada Ying Zheng Xuan dan terus meraihnya. Para pembesar langit dari dunia luar hanya bisa memandang Lei Gang dengan cemburu. Jika Lei Gang benar-benar menyempurnakan Ying Zheng Xuan menjadi pil dan memperoleh jejak aura dao, peringkatnya di papan peringkat abadi bumi akan naik setidaknya 30 peringkat. Ini juga akan sangat bermanfaat untuk budidayanya di masa depan. Ini dianggap naik ke surga dalam satu langkah. Adapun kebanggaan langit dari bintang leluhur, meskipun mereka sedikit tidak puas, itu bukan karena Ying Zheng Xuan adalah kebanggaan langit seperti mereka, tetapi karena metode Lei Gang yang sombong. Dengan Lei Gang di sini, meskipun ada peluang di masa depan, itu bukanlah giliran mereka. Saat Ying Zheng Xuan hendak ditekan oleh Lei Gang, sosok lain keluar dari gunung kabut dan melayangkan pukulan ke Lei Gang. Melihat ini, kerumunan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit rasa sombong di mata mereka. Lagi, Lei Gang sangat marah hingga dia tertawa. Pada saat berikutnya, hampir semua ki abadi di sekitarnya terkondensasi pada tinjunya, dan dia melemparkan pukulan ke arah lawannya. Retakan. Suara garing terdengar, menyebabkan mata semua orang takjub. Itu adalah suara patah tulang, tapi itu tidak datang dari tubuh lawannya. Itu berasal dari lengan Lei Gang. Lengan Lei Gang patah total. Setelah itu, tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan luar biasa lawannya dan terbang seperti bola meriam. Dia mendarat dengan keras di tanah dan menimbulkan awan debu. Kakak senior. Adik laki-laki Lei Gang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Lelucon macam apa ini? Kakak senior mereka adalah seorang jenius tertinggi yang berada di peringkat ke-89 dalam peringkat surgawi duniawi. Mereka telah mengikuti Lei Gang selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat Lei Gang kalah dari siapapun. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu monster dari makam Dewa Dosa? Apakah itu kakak magang senior Ning? Besar, magang senior, saudara Ning juga ada di sini. Keajaiban sekte dalam sekte swanjian yang awalnya terluka oleh Lei Gang memandang Ning Qi dengan penuh semangat dengan wajah memerah. Murid sekte dalam sekte swanjian yang bersembunyi di tengah kerumunan dan tidak berani menyerang juga memandang Ning Qi dengan penuh semangat. Namun, di tengah kegembiraan mereka, mereka merasa sedikit menyesal. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk membantu Ying Zheng Xuan. Orang ini, itu dia. Siapa? Siapa dia? Nomor satu di peringkat surgawi duniawi, Ning Beixuan. Dia Ning Beixuan. Awalnya, sebagian besar keajaiban di planet leluhur tidak dapat mengenali Ning Qi, apalagi keajaiban dari dunia luar. Namun, setelah pukulan itu dan mendengar murid sekte dalam sekte swanjian memanggilnya magang senior saudara Ning, mereka langsung menebak identitas Ning Qi. Lalu, berita itu meledak seperti bom. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, semua orang yang hadir, baik keajaiban dari dunia asal maupun keajaiban dari luar, memandang Ning Qi dengan sedikit ketakutan, rasa ingin tahu, dan antisipasi. Tunggu, bukankah kita pernah bertemu dengannya sebelumnya? Itu benar, Lei Gang bahkan pernah mengejeknya sebelumnya. Saya tidak menyangka dia adalah Ning Beixuan. Mengapa kamu tidak memberi pelajaran pada Lei Gang sebelumnya? Jadi orang nomor satu di peringkat surgawi itu begitu murah hati. Ying Zheng Xuan memandang Ning Qi dengan heran. Kakak laki-laki, aku sudah tahu apa yang terjadi. Cerna buah dao dulu, serahkan sisanya padaku. Ning Qi tersenyum. Baiklah. Ying Zheng Xuan menganggup dan duduk bersila di tempat. Energi buah dao yang dia tekan segera hilang. Kemudian, semua orang yang hadir bisa merasakan aura dao yang keluar dari tubuhnya. Orang-orang yang sombong, yang tadinya tidak percaya bahwa Ying Zheng Xuan telah menelan buah dao di puncak kabut, kini dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menatap mistik dengan lebih bersemangat dari sebelumnya. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa akan ada sesuatu yang sama berharganya dengan buah dao di sini. Ying Zheng Xuan sekarang tidak berdaya dan mulai menyerap efek obat dari buah dao secara terbuka. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Mata mereka semua tertuju pada Ning Qi. Hebat! Aku akhirnya punya kesempatan untuk membalas dendam. Orang yang telah dikalahkan oleh Lei Gang dari Dewa Bumi menjadi manusia abadi memandang Ning Qi dengan penuh semangat dan antisipasi. Kamu, Ning Bei Xuan. Lei Gang sudah mengatur nafas. Dia bangkit dari tanah dan memandang Ning Qi dengan ekspresi serius. Semua junior broternya berdiri di samping Lei Gang dan membentuk lingkaran pelindung. Mereka memandang Ning Qi dengan ketakutan, dan jantung mereka berdebar kencang. Lagi pula, posisi pertama di peringkat Earth Immortal terlalu jauh bagi mereka. Sekarang setelah mereka melihatnya sendiri, rasanya tidak nyata. Terlebih lagi, sepertinya mereka bersekongkol. Selain itu, sepertinya mereka telah menjadi musuh dengan peringkat abadi bumi nomor satu. Kemarilah! Ning Qi berkata dengan tenang. Lei Gang terkejut. Aku! Kemarilah! Ning Qi mengangguk. Aku akan pergi ke sana hanya karena kamu menginginkanku. Huff! Apakah kamu menganggapku, Lei Gang, sebagai orang bodoh? Lei Gang berkata dengan sengit. Saat itu, sosok merah berlari keluar dari gunung kabut. Monster Dugu! Banyak orang yang hadir memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang ketika mereka melihat Hao Suai. Banyak dari mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri karena Hao Suai telah merampas pertemuan kebetulan mereka di Misty Mountain Peak. Saudara Ning, apa yang sedang terjadi? Hao Suai memandang Ning Qi. Monster Dugu dan Ning Beixuan saling kenal. Ekspresi semua orang berubah menjadi aneh. Ning Qi mengabaikan Hao Suai. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Di mana dia? 2484 Kakak Senior Lei Hanya ketika Ning Qi mengangkat leher Lei Gang, kelompok saudara muda yang melindunginya akhirnya bereaksi dan memandang Ning Qi dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Bagaimana pihak lain bisa muncul di depan Lei Gang tanpa mereka sadari? Lei Gang dan kelompok junior brother menyerang Ning Qi hampir pada waktu yang bersamaan. Hao Suai tanpa sadar ingin membantu, tapi dia segera berhenti. Jika Ning Qi harus membantu orang-orang ini, dia tidak akan menjadi Ning Qi lagi. Mata Hao Suai menunjukkan sedikit rasa senang. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dia telah melihat Ning Qi bertukar ratusan pukulan dengan prajurit lapis baja hitam Golden Immortal tahap awal di Gunung Kabut dan mengirim prajurit lapis baja hitam itu kembali ke sungai untuk memulihkan diri. Sementara banyak orang berpikir bahwa kekuatan Ning Qi paling tinggi daripada Dewa Surga yang sempurna dan lebih lemah dari Dewa Emas tahap awal, Hao Suai sudah tahu bahwa meskipun Ning Qi tidak bisa mengalahkan Dewa Emas tahap awal, dia masih bisa mundur dengan bermartabat. Orang harus tahu bahwa Ning Qi hanyalah Dewa Bumi yang sempurna. Ada alam kecil dan dua alam besar yang tak terhitung jumlahnya antara dia dan Golden Immortal tahap awal. Hao Suai tidak tahu seberapa kuat orang nomor satu di peringkat abadi bumi, tapi dia yakin bahwa kekuatan tempur Ning Qi adalah yang terkuat dalam sejarah. Meskipun Junior Brother Lei Gang tidak masuk dalam peringkat Earth Immortal, mereka masih beberapa kali lebih kuat daripada keajaiban Earth Immortal di planet leluhur kita. Aku ingin tahu apakah mereka bisa menekan Ning Beixuan bersama-sama. Sepasang mata langsung terfokus pada Ning Qi. Ada berbagai macam emosi di mata itu, seperti rasa ingin tahu, antisipasi, dan kekhawatiran. Sembilan Api Grand Luopalem Junior Brother Lei Gang hanya punya waktu untuk menangis sebelum mereka dilalap api abadi yang tak ada habisnya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, ada tumpukan abu putih di tanah. Tempat itu sunyi senyap. Satu-satunya yang terdengar hanyalah helaan napas masing-masing. Bahkan pernapasan mereka secara sadar dikontrol seminimal mungkin, seolah-olah mereka takut akan mengganggu Ning Qi jika suaranya terlalu keras. Ini, bagaimana ini mungkin? Semua orang melihat tumpukan abu di tanah dengan tidak percaya. Beberapa detik yang lalu, abu-abu ini adalah keajaiban bumi abadi yang jauh lebih kuat dari mereka, tetapi hanya dalam waktu singkat, mereka terpisah dari yang lain. Semua orang memandang Ning Qi dengan sedikit ketakutan. Metode Ning Qi terlalu mengerikan. Metodenya terlalu mengerikan. Mereka berdua adalah keajaiban alam abadi duniawi, jadi mengapa Ning Qi dapat dengan mudah membunuh kelompok keajaiban alam abadi duniawi lainnya tanpa menggunakan palu emas gunung dan sungai falet. Mungkinkah orang nomor satu di peringkat keabadian duniawi benar-benar sekuat ini? Tapi, mungkinkah tidak ada batasan pada tahap kesempurnaan alam abadi duniawi? Itu benar. Bahkan jika bakatnya lebih baik daripada kita dan bahkan Dao Surgawi telah mengakui dia sebagai yang pertama dalam peringkat keabadian duniawi, seorang keabadian duniawi tetaplah seorang keabadian duniawi. Kenapa dia jauh lebih kuat dari kita? Baik itu keajaiban dari bintang leluhur atau keajaiban dari dunia luar, semuanya merasa sangat kesal. Meskipun mereka pernah mendengar bahwa Ning Qi mampu memusnahkan Dewa Surgawi tahap kesempurnaan, mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selain itu, mereka merasa bahwa sangat normal bagi Ning Qi untuk memiliki gunung violet gold dan palu sungai, tetapi sekarang setelah mereka secara pribadi menyaksikan Ning Qi membunuh seorang jenius yang jauh lebih kuat dari mereka dengan satu serangan telapak tangan, itu masih sedikit sulit bagi mereka. Bukankah itu berarti di mata Ning Qi, mereka hanyalah semut yang bisa dia bunuh sesuka hati. Anda. Mata Lei Gang memerah ketika dia melihat adik-adiknya yang mengikutinya ke bintang leluhur semuanya dibunuh oleh Ning Qi. Kamu sudah selesai. Jadi bagaimana jika Anda adalah orang nomor satu di peringkat keabadian duniawi? Guru tidak akan melepaskanmu dengan mudah setelah kamu membunuh begitu banyak adik laki-lakiku. Tunggu saja kematianmu. Oh, siapa tuanmu? Kamu berasal dari sekte mana? Ning Qi tersenyum. Lei Gang sangat gembira. Lawannya jelas takut padanya. Kalau begitu, selama dia mengungkapkan sektenya, dia setidaknya bisa bertahan hari ini. Tuanku adalah. Ledakan. Ning Qi mengangkat Lei Gang tinggi-tinggi dan membantingnya ke tanah. Lei Gang memuntahkan setegup darah dan menatap Ning Qi dengan kaget. Kenapa kamu tidak membiarkanku menyelesaikannya? Saya tiba-tiba tidak tertarik untuk mengetahuinya. Ning Qi terkekek pada Lei Gang. Rasa dingin muncul di hati Lei Gang. Dia akhirnya menyadari bahwa Ning Qi telah mempermainkannya selama ini. Alasan dia tidak segera membunuhnya adalah karena dia ingin dia mati dalam keputus asaan. Meskipun dia memahami rencana Ning Qi, dia masih putus asa. Dari beberapa gerakan Ning Qi, dia tahu bahwa dia sangat lemah di depan Ning Qi. Selain itu, ada rumor bahwa Ning Qi memiliki dua artefak dao tingkat rendah. Bahkan jika Lei Gang menggunakan semua kartu asnya, dia tidak akan bisa menang. Ning Qi memiliki dua artefak dao tingkat rendah. Jika Lei Gang mengetahui bahwa Ning Qi memiliki lebih dari 100 artefak dao tingkat rendah dan artefak dao tingkat tinggi, busur pembunuh abadi, dia akan menutup matanya dan menunggu kematian. Apa yang kamu inginkan? Kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak bisa mempermalukanku. Lei Gang meraung putus asa. Dia bisa merasakan tatapan ke arahnya dari segala arah, semuanya dengan sedikit rasa malu dan kasihan. Hal ini membuat Lei Gang merasa sangat terhina. Dia ingin menggali lubang di tanah dan bersembunyi di dalamnya, tetapi dia tahu bahwa meskipun dia melakukannya, Ning Qi akan menangkapnya lagi. Datang! Lei Gang, bukankah kamu mengatakan bahwa Dewa Bintang Leluhur semuanya pengecut? Aku tidak menyangka kamu akan berakhir seperti ini. Hahaha! Seorang manusia abadi memandang Lei Gang dengan kebencian dan tertawa terbahak-bahak. Semua orang merasa bahwa pembalasan datang dengan cepat. Penampilan Lei Gang saat ini agak mirip dengan manusia abadi yang telah dia hina. Keajaiban di Bintang Leluhur merasa sedikit lega, tetapi mereka masih waspada dengan latar belakang Lei Gang. Bagaimanapun, Lei Gang berada di peringkat ke-89 di peringkat abadi bumi. Siapa yang tahu jika dia memiliki arcana immortal atau bahkan Grand Unity Perfected Immortal yang mendukungnya. Jadi mereka tidak mengejeknya. Apakah aku mempermalukanmu? Ning Qi meraih Lei Gang dengan telapak tangannya dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Debu naik. Raungan kebencian Lei Gang datang dari debu. Sekali, dua kali, tiga kali. Semua orang memandang Ning Qi dengan lebih ketakutan. Bagaimana Ning Baixuan ini murah hati. Dia jelas sangat pelit. Memikirkan hal ini, mereka hanya merasa takut. Untungnya, mereka tidak menyerang Ying Zheng Suan karena Lei Gang. Kalau tidak, orang yang dipermalukan oleh Ning Qi mungkin salah satunya. Semakin banyak orang keluar dari Misty Mountain Peak, mereka mengira akan diinterogasi dan dirampok oleh orang lain, jadi mereka bersiap untuk berperang. Namun, mereka menemukan bahwa perhatian para jenius di luar tidak tertuju pada mereka, atau mungkin mereka tidak berani bertindak gegabuh. Setelah beberapa saat terkejut, mereka melihat. 2485. Li Zhang Tong dan yang lainnya memandang Lei Gang dengan bingung. Bagaimana orang ini menyinggung Ning Baixuan? Bagaimana dia bisa dipukuli dengan sangat menyedihkan? Aura Lei Gang telah melemah setelah terus-menerus dihancurkan oleh Ning Qi. Awalnya, Lei Gang adalah seorang earthly immortal lingkaran penuh, tapi sekarang, dia paling banyak merupakan earthly immortal tahap awal. Lei Gang terdiam, jantungnya berdarah tanpa henti. Saat budidayanya turun ke tahap akhir earthly immortal, dia sudah putus asa. Peringkatnya di papan peringkat abadi duniawi pasti turun di bawah peringkat 100. Ning Baixuan, tuanku adalah roh petir yang telah tinggal di wilayah abadi guntur selama banyak era. Tunggu saja, dia pasti akan membalaskan dendamku. Lei Gang mengutuk sambil menatap Ning Qi dengan kebencian. Maka kamu mungkin tidak bisa menyaksikan adegan ini. Ning Qi tersenyum. Uh! Setegup darah menyembur keluar dari mulut Lei Gang. Auranya turun dengan cepat. Segera, kerumunan tidak bisa lagi merasakan aura dewa duniawi dari tubuhnya. Jenius agung yang berada di peringkat 89 di papan peringkat keabadian duniawi dikalahkan menjadi seekor semut oleh Ning Qi. Melihat ini, manusia abadi yang menatap Lei Gang dengan kebencian tidak bisa menahan tawa gila. Tawanya dipenuhi dengan kegembiraan. Penonton bisa memahami suasana hatinya saat ini. Bagaimanapun, itu hanya dalam waktu singkat, namun dia bisa melihat Lei Gang mengalami nasib yang sama dengannya. Ini bahkan lebih menghibur daripada membalas dendam secara pribadi. Jadi itu Lei Gang. Segera, beberapa kelompok jenius keluar dari gunung berkabut. Tanpa terkecuali, semuanya berasal dari dunia luar. Ada dewa duniawi yang dibawa oleh Bai Seng Sui, Fenglin Suan Guang yang jenius dari keluarga Kekaisaran Fenglin yang dikirim oleh Ji San, dan para jenius dari berbagai sekte atas. Ketika mereka mendengar kutukan Lei Gang, ekspresi mereka langsung berubah serius. Tuan Lei Gang tampaknya bukan karakter yang sederhana. Bahkan Master Sekte kenaikan kita pun takut padanya. Jika Ning Bei Suan membunuhnya, bukankah dia akan melibatkan kita? Para jenius abadi duniawi dari Sekte Ascension yang berdiri di samping Luobo dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi serius. Sudahkah kamu lupa? Master Saudara Junior Ning, leluhur tua Yu King, juga merupakan eksistensi tingkat keabadian yang mendalam. Jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, pertama-tama mereka harus mencari leluhur tua Yu King. Apa hubungannya dengan Sekte Ascension kita? Namun, dengan bakat adik Junior Ning, mungkin Master Sekte kita bisa membantu. Tidak perlu takut pada Yang Mulia Roh Guntur, bukan. Luobo mengirimkan suaranya. Sulit untuk mengatakannya. Rumor mengatakan bahwa Yang Mulia Roh Guntur terbentuk dari Ki Guntur paling awal di alam Surgawi Guntur. Dia berbeda dari kita Dewa Abadi. Dia bukan manusia, iblis, atau abadi, tetapi sejenis roh. Tampaknya bahwa Dao Surgawi menyukai roh semacam ini, memungkinkan Yang Mulia Roh Guntur untuk meminjam kekuatan yang jauh melebihi miliknya ketika dia berada di alam Surgawi Guntur. Bahkan jika dia meninggalkan alam Surgawi Guntur, dia masih jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Selanjutnya, saya pernah mendengar bahwa dia sudah menjadi Dewa Mendalam Tiga Saman Kuno yang lalu. Saya bertanya-tanya apakah dia sudah mencapai puncak tingkat keabadian mendalam. Bahkan jika Master Sekte kita dan Leluhur Tua Yu King bergandengan tangan, saya khawatir mereka tidak akan menandingi Yang Mulia Roh Guntur, kan? Hmm. Kamu tidak tahu seberapa kuat Master Sekte kita, kamu juga tidak tahu seberapa kuat Leluhur Tua Yu King. Mungkin Leluhur Tua Yu King telah mencapai puncak tingkat keabadian mendalam. Seluruh bintang Leluhur, sangat mungkin dia telah mendapatkan banyak pertemuan kebetulan yang tidak kita ketahui. Jika bukan karena kata-kata guru Sekte Yisuan, saya benar-benar tidak tahu bahwa makam ilahi akan muncul di tempat terpencil seperti itu. Luobo mengirimkan suaranya. Kerumunan itu terdiam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, mereka berhenti mendiskusikan masalah tersebut dan mengalihkan pandangan mereka ke Ningki. Banyak orang jenius dari Bintang Leluhur mengetahui satu atau dua hal tentang latar belakang Lei Gang. Pada saat ini, tatapan mereka pada Lei Gang dan Ningki menjadi sedikit aneh. Namun, mereka lebih mengkhawatirkan Ningki. Lagipula, peringkat pertama Ningki dalam daftar peringkat keabadian duniawi telah mengejutkan para jenius dari berbagai wilayah abadi. Kata-kata Master Sekte Yisuan tersebar setelah itu. Banyak orang pasti menghubungkan Ningki dengan perubahan Bintang Leluhur. Tatapan Fenglin Suan Guang agak rumit. Dulu ketika dia bertarung melawan Ningki, dia sedikit lebih lemah dari Ningki dan kalah. Awalnya, dia berencana untuk rajin berkultivasi dan mendapatkan kembali harga dirinya. Namun, dia terus mendengar berita tentang Ningki. Setiap kali dia mendengar berita tentang Ningki, Fenglin Suan Guang akan sangat terkejut. Hingga saat ini, Ningki telah menjadi peringkat pertama dalam daftar peringkat keabadian duniawi. Bahkan Lei Gang, yang berada di peringkat 89 dalam daftar peringkat keabadian duniawi, tidak memiliki peluang melawannya. Apakah Ningbei Suan ada di sini? Sebuah suara yang kuat datang dari jauh. Saat suara itu memasuki telinga mereka, selusin sosok muncul di langit dan menatap ke arah kerumunan. Itu Jitian Ming. Ekspresi Luobo dan yang lainnya berubah. Mereka mengenali identitas orang yang memimpin kelompok tersebut. Jitian Ming telah menjadi peringkat pertama dalam daftar peringkat keabadian duniawi selama lebih dari 10.000 tahun. Dengan demikian, penampilannya diketahui oleh semua jenius earth immortal. Sekte Ascension memiliki informasi rincin tentang Jitian Ming. Luobo dan yang lainnya telah mempelajarinya sebelumnya. Jitian Ming ada di sini. Rumornya benar. Apakah dia di sini untuk mengambil kembali peringkat pertama? Saya mendengar bahwa karena peringkat pertama diambil oleh Ning Baixuan, dia tidak dapat menikahi wanita muda dari keluarga Jiang. Cek cek, ini adalah kesempatan baginya untuk naik ke surga dalam satu ikatan. Keluarga Jiang punya seorang ahli dewa abadi. Jika dia bisa menikahi wanita muda dari keluarga Jiang, dengan kekuatan keluarga Jiang, tidak akan butuh waktu lama bagi Jitian Ming untuk mencapai buah dao. Dia benar-benar akan memulai jalur kultivasi. Bahkan kelompok dewa duniawi yang dibawa oleh Baixeng Sui memandang Jitian Ming dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Sebelumnya, mereka memandang Jitian Ming dengan acuh-ta'acuh. Alasannya sederhana. Mereka lebih optimis terhadap kehebatan pertempuran Jitian Ming. Bagaimanapun, yang satu sudah terkenal selama lebih dari 10 ribu tahun, sementara yang lain baru saja menjadi terkenal. Peringkat dao surgawi tidak memperhitungkan faktor eksternal. Jitian Ming telah menjadi peringkat pertama dalam daftar peringkat keabadian duniawi selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf? Belum lagi senjata dao tingkat rendah. Dia bahkan mungkin memiliki senjata dao kelas menengah yang hanya dimiliki oleh dewa yang sangat besar. Itu Jitian Ming. Keajaiban dari bintang leluhur menahan nafas saat tatapan mereka tertuju pada Jitian Ming. Ada husu, bersemangat, bersemangat, penuh harap, penasaran, dan segala macam emosi di mata mereka. Lagi pula, banyak dari mereka yang telah mendengar nama Jitian Ming sejak awal, dan sekarang mereka akhirnya benar-benar melihatnya. Bagaimana seseorang bisa tetap tenang? Ningqi menghentikan apa yang dia lakukan dan memandang Jitian Ming dengan acuh-ta'acuh. Ada urusan apa kamu denganku. Dia Ningbeiksuan. Para jenius di peringkat keabadian duniawi di sebelah Jitian Ming memandang Ningqi dengan rasa ingin tahu. Kemudian, mereka melihat Lei Gang di samping kaki Ningqi dan ekspresi mereka sedikit berubah. 2486. Tidak heran dia pernah menjadi yang pertama di peringkat abadi bumi. Semua orang menghela nafas dalam hati. Aura Jitian Ming sendiri jauh lebih kuat daripada aura mereka sehingga mereka hampir lupa bahwa dia juga seorang erti mortal yang sempurna. Seolah-olah mereka sedang bertemu leluhur mereka. Jitian Ming menatap Ningqi dan Ningqi balas menatapnya. Tak satupun dari mereka berbicara, namun suasana menjadi semakin tegang. Sikap Ningqi tenang dan dia memandang Jitian Ming dengan santai. Jitian Ming yakin bahwa ini adalah Ningbeiksuan, orang yang menempati posisi pertama dalam peringkat keabadian duniawi. Kalau tidak, tidak ada dewa duniawi yang bisa begitu tenang di depannya. Saya Jitian Ming. Jitian Ming memandang Ningqi dan berkata dengan tenang. Itu benar-benar dia. Beberapa orang jenius yang tidak yakin dengan identitas Jitian Ming saling memandang dan menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang satu dulunya adalah yang pertama di peringkat keabadian bumi sementara yang lainnya adalah yang pertama saat ini. Yang satu telah menjadi yang pertama selama lebih dari 10.000 tahun sementara yang lainnya baru muncul selama beberapa dekade. Pertarungan seru seperti apa yang akan terjadi jika keduanya saling bertarung? Paling tidak, itu akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau. Oh, Ningqi mengangguk. Ekspresi Jitian Ming sedikit berubah. Dia telah membayangkan skenario pertemuan Ningqi yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tidak pernah membayangkan pemandangan di hadapannya. Mengapa Ningqi begitu tenang? Bukankah seharusnya dia merasa kagum? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya karena Dao Surgawi mengizinkannya menjadi yang pertama di peringkat abadi bumi, dia memiliki kekuatan untuk tetap di posisi itu selamanya? Berpikir sampai di sini, Jitian Ming tersenyum dan berkata, apakah kamu merasa nyaman duduk di posisi pertama dalam peringkat keabadian bumi? Nyaman? Apa maksudmu? Itu hanya yang pertama di peringkat abadi bumi, bukan yang pertama di peringkat kaisar abadi. Ningqi terkejut dan berkata, Hai. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menghirup udara dingin dan memandang Ningqi dengan sedikit tidak percaya. Mereka bertanya-tanya apakah kata-kata Ningqi lebih merupakan lelucon atau lebih serius? Di dunia ini, selain para dewa abadi, apakah ada orang yang benar-benar berpikir mereka memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar abadi? Meskipun ada pepatah lama di dunia sekuler bahwa prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik, ia hanyalah seorang jenderal. Sama seperti bagaimana mereka semua ingin menjadi dewa Suan, dewa asli Taiyi, dan bahkan raja abadi, tak satupun dari mereka yang pernah berpikir bahwa mereka bisa menjadi kaisar abadi suatu hari nanti. Dia ingin menjadi kaisar sepanjang hari. Ini bukanlah ambisi seekor angsa, tapi sebuah pemberontakan. Ningbei Suan memang sombong. Dia ingin menjadi kaisar abadi. Aku khawatir setelah menjadi peringkat teratas di peringkat keabadian duniawi, dia menjadi sedikit berpuas diri. Di masa lalu, bahkan jika peringkat teratas menerobos ke tahap keabadian surgawi, dia mungkin tidak dapat memasuki tahap keabadian surgawi peringkat. Di tahap keabadian surgawi, dia harus menghadapi keberadaan yang lebih elit dan mengerikan. Belum lagi, masih ada peringkat keabadian emas, peringkat keabadian emas yang disempurnakan, dan peringkat keabadian mendalam. Daftar, tunggu. Cara semua orang memandang Ningki berangsur-angsur menjadi aneh. Di tengah ketakutan, ada sedikit ejekan. Namun, Hao Suai, Luobo, dan para jenius lainnya yang memiliki hubungan baik dengan Ningki tidak berpikir seperti itu. Sebaliknya, mereka merasa ambisi Ningki jauh melebihi ambisi mereka. Saudara Ning ingin menjadi kaisar abadi, sedangkan tujuan awalku hanyalah menjadi Dewa Emas. Kesenjangannya cukup besar. Untungnya, aku berhasil mendapatkan tiga atau empat senjata dao tingkat rendah kali ini, sehingga menjadi Dewa Emas seharusnya tidak menjadi masalah. Aku bahkan mungkin bisa mendapatkan buah dao dan menjadi Dewa Surgawi Zenit. Hao Suai berpikir dalam hati. Saudara Mudaning ini cukup ambisius, tapi saya yakin selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi suan imortal di masa depan. Luobo mengirimkan suaranya. Para jenius eartli imortal dari sekte Ascension mengangguk sedikit. Memang benar, meskipun mereka percaya bahwa Ning Ki tidak akan bisa menjadi kaisar abadi, ada kemungkinan kecil bahwa dia bisa menjadi Dewa Suan. Namun, itu hanya jika Ning Ki tidak mati. Jika dia mati dalam bahaya apapun, apalagi menjadi Dewa Suan, dia bahkan tidak akan bisa menjadi Dewa Surgawi. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Haha. Ji Tian Ming tertawa. Saya tidak menyangka Saudara Ning begitu menarik. Tujuan Anda adalah menjadi kaisar abadi. Saya ingin tahu apakah Saudara Ning akan mampu mencapai langkah itu. Namun, saya rasa saya tidak akan bisa melihatnya. Dia. Saya juga berpikir Anda tidak akan bisa melihatnya. Ning Ki mengangguk sambil tersenyum. Jejak rasa dingin melintas di mata Ji Tian Ming. Arti dibalik perkataannya sangat jelas. Dia mengatakan bahwa Ning Ki tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan aman hari ini. Semua orang bisa mendengarnya. Namun, hanya Ning Ki yang bertindak seolah-olah dia tidak mengerti arti dibalik kata-kata itu. Ji Tian Ming dapat mengetahui bahwa Ning Ki sepertinya melakukan ini dengan sengaja. Bertengkar dengannya. Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Saya percaya Saudara Ning mengerti mengapa saya datang dari jauh. Saya sudah terbiasa duduk di peringkat pertama dalam daftar peringkat keabadian duniawi. Saudara Ning, tolong kembalikan itu kepada saya. Bagaimana menurut Anda? Ji Tian Ming berkata dengan acuh tak acuh. Inilah bisnis yang tepat. Kerumunan berpikir dalam hati mereka. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Terutama mereka yang bermusuhan dengan Ning Ki, mereka menantikan adegan Ji Tian Ming menekan Ning Ki. Kembalikan padamu, sejauh yang saya tahu, ini adalah sesuatu yang ditentukan oleh hukum surgawi. Aku bertanya-tanya, bagaimana rencana kakak Ji untuk membuatku mengembalikannya padamu? Ning Ki berkata sambil tersenyum. Ji Tian Ming tersenyum tipis. Sederhana sekali. Setelah kamu mati, secara alami aku akan kembali ke posisiku sebelumnya. Aku ingin tahu apakah Saudara Ning dapat memenuhi keinginanku. Begitu dia mengatakan itu, dia telah melepaskan semua kepura-puraan ramahnya. Niat membunuh Ji Tian Ming langsung hilang. Niat membunuhnya yang sangat padat memenuhi ribuan mil di sekitarnya. Oh, kamu di sini untuk membunuhku. Ning Ki tersenyum. Kalau begitu, jangan terlalu basa-basi. Silakan bergerak. Luar biasa. Ji Tian Ming tertawa keras. Tiba-tiba, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menampilkan seni pedang, pedang pembakaran raja kebijaksanaan tak tergoyahkan. Saat ini, tubuh Ji Tian Ming diselimuti oleh cahaya kemasan. Cahayanya tidak terlalu menyilaukan, tapi semua orang merasa seolah tidak bisa membuka mata. Ji Tian Ming tampaknya telah berubah menjadi makhluk abadi. Ekspresinya acu tak acu, tapi ada sedikit belas kasihan di dalamnya. Akhirnya, cahaya kemasan menyatu. Saat ini, penonton tidak bisa lagi melihat penampilan asli Ji Tian Ming. Berdiri di kehampaan, itu benar-benar keberadaan maha kuasa yang memancarkan aura menakutkan. Seni abadi peringkat ke-6 keluarga Jiang, pedang pembakaran raja kebijaksanaan tak tergoyahkan. Kata seorang keajaiban duniawi dengan ekspresi serius. Mendengar ini, semua orang memandangnya dan menemukan bahwa dia adalah salah satu keajaiban yang dibawa oleh Bai Seng Shui. Berpikir bahwa identitas Bai Seng Shui pasti luar biasa, sangatlah normal jika keajaiban yang dibawanya dapat mengenali seni abadi yang digunakan Ji Tian Ming. 2487 Bahkan jika Ning Baixuan menempati posisi pertama, tidak perlu mati bersamanya, kan? Semua orang bingung, tetapi mereka segera menyadari bahwa keajaiban di peringkat keabadian duniawi yang datang bersama Ji Tian Ming sedang memandang Ning Qi dengan senyum tipis di wajah mereka. Seolah-olah mereka yakin dengan kemampuan Ji Tian Ming. Mungkinkah? Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat berikutnya, alasan mengapa Ji Tian Ming menggunakan pedang pembakaran raja kebijaksanaan tak tergoyahkan terungkap. Dengan suara yang tajam, pedang abadi yang terbakar dengan amukan api keluar dari lautan kesadaran Ji Tian Ming. Gagang pedangnya menghadap ke bawah, sedangkan bilahnya menghadap ke atas, melayang di depan Ji Tian Ming. Begitu pedang itu muncul, segala sesuatu dalam radius 10.000 mil berubah menjadi lautan api. Keajaiban di bawah terbang ke udara dan menatap Ji Tian Ming dengan kaget. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa lautan api hanyalah ilusi, tetapi suhunya nyata. Kemungkinan besar Ji Tian Ming hanya perlu memikirkannya. Lautan api bisa menjadi nyata. Kekuatan Dao yang sangat menakutkan. Semua orang, termasuk Luobo dan yang lainnya, menjadi pucat. Mereka pernah melihat artefak Dao tingkat rendah sebelumnya, tapi jelas tidak memiliki kekuatan seperti itu. Hanya ada satu kemungkinan. Artefak Dao kelas menengah. Artefak Dao kelas menengah yang hanya dimiliki oleh Dewa Suan. Banyak keajaiban tiba-tiba terwujud. Mereka akhirnya tahu kenapa Ji Tian Ming berani menggunakan teknik membunuh yang begitu kuat. Seni abadi kelas enam ditambah dengan artefak Dao kelas menengah. Belum lagi Dewa Bumi, bahkan Dewa Surgawi yang sempurna tidak punya pilihan selain mati. Mungkin bahkan Golden Immortal tahap awal tidak akan berani menghadapinya secara langsung dan hanya bisa menghindar, bukan? Inilah alasan mengapa Ji Tian Ming mampu bertahan di puncak daftar keabadian duniawi selama lebih dari 10 ribu tahun. Tidak ada yang tahu apakah ada kekuatan lain selain teknik pedang pembakaran Raja Kebijaksanaan tak tergoyahkan dari keluarga Jiang yang ingin memenangkan hati Ji Tian Ming dan memberikan teknik abadi yang lebih menakutkan kepadanya. Artefak Dao kelas menengah, hahaha, Ning Beixuan, kamu masih belum mati. Heze tidak bisa lagi menyembunyikan senyuman di wajahnya. Dia memandang Ning Qi dengan gembira. Di matanya, Ning Qi pasti akan mati kali ini. Tidak perlu lagi berpura-pura beradab dengannya. Para jenius dari puncak matahari emas, puncak sungai besar, dan puncak eliksir lainnya memandang Ning Qi dengan tatapan yang sama seperti Heze. Namun, luobodan yang lainnya mengungkapkan ekspresi khawatir. Meskipun sekte pedang mistik hanyalah sekte yang lebih rendah dari sekte kenaikan, mereka masih dapat dianggap sebagai sesama murid dari sekte yang sama. Selanjutnya, Ning Qi berada di daftar peringkat keabadian duniawi. Pertama, sayang sekali jika dia mati di sini. Namun mereka tahu bahwa meskipun mereka bergandengan tangan, mereka tetap tidak akan mampu melawan pedang neraka raja kebijaksanaan tak tergoyahkan yang saat ini diperlihatkan Jitian Ming. Beberapa dari mereka adalah murid dari sekte pedang mistik, dan banyak dari mereka adalah anak ajaib dari bintang leluhur. Mereka belum pernah bertemu Ning Qi sebelumnya, tetapi karena Ning Qi telah membawa kemuliaan bagi bintang leluhur, dia menjadi orang pertama yang menduduki peringkat pertama di papan peringkat abadi bumi. Mereka memiliki kesan yang baik terhadap Ning Qi. Ning Beik Suan, Dao Surgawi telah memutuskan bahwa kau adalah peringkat satu di peringkat dewa bumi, namun itu tidak berarti bahwa kau tak terkalahkan di antara para dewa bumi. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kau ketahui tentang. Hanya saja Anda belum mencapai level itu. Jika Anda diberi waktu yang cukup, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menyentuh tepi lingkaran itu. Itu sangat disayangkan. Sudut mulut Jitian Ming melengkung, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Kamu tidak akan mempunyai kesempatan itu. Ning Qi memandang Jitian Ming dengan ekspresi serius. Dia harus mengakui bahwa Jitian Ming adalah satu-satunya orang yang pernah dilihatnya yang dapat menjadi ancaman baginya di dunia yang sama. Jika dia tidak menembus lingkaran besar abadi bumi, teknik gajah naga penjara belum menembus ke tingkat ke-12, dan gerbang ke-8 dari 9 gerbang tersembunyi batin belum dibuka, mungkin dia benar-benar tidak akan melakukannya. Saya tidak akan menjadi lawan Jitian Ming, kecuali dia mengeluarkan semua jenis kartu truf, seperti token dewa abadi, pedang bermata dua berujung tiga, dan tato naga perak di tubuhnya. Namun, dengan 8 gerbang-9 gerbang tersembunyi batin terbuka, energi darah Ning Qi melonjak. Awalnya, Ning Qi memberi orang perasaan bahwa mereka tidak dapat melihat kedalamannya, tidak seperti ketajaman Jitian Ming. Tetapi pada saat ini, perasaan yang diberikan Ning Qi kepada orang-orang sangatlah menakutkan. Meskipun penampilan Ning Qi tidak berubah, dia masih berdiri diam di sana. Ning Qi hanya berdiri di sana dengan tenang, tetapi semua orang merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang raksasa yang sangat menakutkan. Rumornya, kekuatan Ning Beixuan bisa mengangkat gunung. Meski agak berlebihan, sepertinya dia benar-benar mengembangkan semacam teknik penempaan tubuh mistis. Ku rasa dia bisa membunuhku dengan satu pukulan sekarang. Terus kenapa? Bukan berarti tidak ada ahli penempa tubuh tertinggi di dunia abadi, tapi tak satupun dari mereka bisa berdiri sendiri. Mereka hanya bisa menjadi pengikut orang lain. Itu benar. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Ning Beixuan, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari teknik abadi tingkat 6 Jitian Ming dan artefak abadi kelas menengah. Saya tidak percaya bahwa tubuhnya cukup kuat untuk melawan artefak dao kelas menengah. He he, ku dengar kamu memiliki dua artefak dao tingkat rendah. Jika kamu mengeluarkannya sekarang, kamu mungkin bisa memblokir pedangku. Aku akan memberimu kesempatan ini. Jitian Ming memandang Ning Qi dengan senyum tipis. Apakah begitu? Lalu aku akan mengeluarkannya. Ning Qi tersenyum. Busur eksekusi abadi segera muncul di lautan kesadarannya, dan Ning Qi memegangnya di tangannya. Semua orang kaget saat melihatnya. Bagaimana itu bisa menjadi busur? Bukankah ada dua palu? Ekspresi Jitian Ming tiba-tiba berubah saat dia melihat busur eksekusi abadi. Orang lain mungkin tidak bisa melihat betapa menakutkannya busur ini, tapi dia berbeda. Ketika Ning Qi mengeluarkan busur eksekusi abadi, Jitian Ming bisa merasakan artefak dao kelas menengahnya, pedang abadi yang telah membunuh banyak jenius, tiba-tiba bergetar. Dalam keadaan normal, hal ini mustahil. Membunuh. Jitian Ming tidak berencana memberi Ning Qi kesempatan untuk menarik busur. Dia segera menyerang. Dia sedikit menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membuang waktu untuk berbicara dengan Ning Qi. Dia akan membunuh Ning Qi secara langsung. Pedang abadi yang diselimuti api yang berkobar menembus kehampaan dan melesat ke arah Ning Qi seperti kilat. Pada saat yang sama, lautan api di sekitar Ning Qi langsung berubah dari ilusi menjadi padat. Seharusnya tidak ada artefak sihir yang lebih kuat dari artefak dao kelas menengah di tempat sekecil ini. Mungkin aku hanya berpikir berlebihan. Jitian Ming tiba-tiba merasa lega saat melihat busur eksekusi abadi di tangan Ning Qi tidak menghasilkan fenomena khusus apapun. Ekspresinya menjadi sangat rileks lagi. Dia menatap Ning Qi dengan merendahkan. Karena Ning Qi telah merebut tempat pertamanya dalam daftar peringkat keabadian duniawi, dia kehilangan kualifikasi untuk menikahi putri sulung keluarga Jiang. Dia ingin mengambil kembali apa yang telah hilang dengan tangannya sendiri. Biarkan aku mencoba kekuatan busur eksekusi abadi ini. Ning Qi tersenyum. Lautan api di sekelilingnya telah menghanguskan rambutnya, tapi Ning Qi tidak khawatir sama sekali. Dengan kekuatan tubuhnya, tidak menjadi masalah baginya untuk bertahan di lautan api selama 15 menit. Dia menarik busur dan menarik tali busur dengan lancar. Kekuatan jalan besar pada busur eksekusi abadi langsung terkondensasi pada tali busur dan berubah menjadi panah emas yang melesat ke arah Jitian Ming. Panah emas. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat aneh. Ini karena panah ini pernah muncul sebelumnya. Mereka segera menyadari bahwa busur di tangan Ning Qi seharusnya adalah artefak Dao yang baru saja dia prolet di Misty Pig. Mereka hanya tidak tahu berapa nilainya. Saat berikutnya, panah emas bertabrakan dengan pedang abadi Jitian Ming. Panah emas langsung menembus pedang abadi yang memiliki aura artefak Dao kelas menengah. Kemudian, di bawah ekspresi terkejut Jitian Ming, itu menembus hatinya. Panah emas tidak kehilangan momentumnya. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Kekuatan jalan besar pada pedang abadi Jitian Ming telah runtuh. Tubuh pedang menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, itu berubah menjadi abu. Apa? Busur ini? 2488 Selusin jenius di Earth Immortal Ranking yang datang bersama Jitian Ming tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan ini dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Lelucon macam apa ini? Jitian Ming, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat keabadian bumi selama lebih dari 10.000 tahun dan telah membunuh banyak dewa bumi dan bahkan dewa surgawi, memiliki item Dao kelas menengah dan seni abadi kelas 6, serta memiliki dasar yang kuat. Sudah mati begitu saja. Yang terpenting, Jitian Ming bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari lawannya. Busur apa itu? Semua orang mengingat kata-kata terakhir Jitian Ming dan mengalihkan pandangan mereka ke tangan Ningki. Sayangnya, Ningki telah menyingkirkan busur retribusi abadi dan mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk melihat lebih dekat. Para murid dari Great River Peak, Golden Sun Peak, dan Elixir Peak, serta Heze dan keajaiban alam abadi bumi lainnya menatap pemandangan itu dengan tidak percaya, hati mereka dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Bahkan yang pertama di peringkat abadi bumi dibunuh oleh Ningki dengan satu panah. Hal ini membuat mereka merasakan ketidakberdayaan, seolah-olah Ningki dapat membalikkan keadaan tidak peduli bahaya apa yang dia hadapi dan mengeluarkan kartu truf yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Selain orang-orang ini, ada sedikit petunjuk. Kegembiraan di mata banyak keajaiban homework setelah kejutan awal. Tidak peduli apa hubungan mereka dengan Ningki, bahkan jika mereka belum pernah bertemu dengannya, atau bahkan jika mereka kehilangan saudara laki-laki mereka karena dia, mereka tetaplah keajaiban di dunia asal. Itu sama dengan Ningki. Itu sama saja. Ningki telah membunuh Jitian Ming dan memukuli Leigang hingga nafas terakhirnya. Keduanya membawa kehormatan bagi homework. Jitian Ming. Sudah mati. Leigang memandang Ningki dengan wajah pucat, badai melanda hatinya. Sebagai murid pribadi dari yang terhormat Roh Guntur, dia memiliki kesempatan untuk melawan Jitian Ming beberapa kali dan cukup akrab dengan metode Jitian Ming. Meskipun Jitian Ming hanyalah dewa bumi yang sempurna, dewa surgawi biasa harus mundur ketika mereka melihatnya. Dia harus mundur, hanya eksistensi di peringkat surgawi abadi yang bisa berdiri sejajar dengan Jitian Ming. Namun, keajaiban mengerikan seperti itu dibunuh dengan satu anak panah oleh Ningki, seseorang dari negeri yang mengalami kemunduran seperti homework. Itu membuat Leigang merasa sangat kecewa. Pada saat yang sama, dia menganggapnya tidak masuk akal. Busur itu? Pastilah busur itu. Busur macam apa itu, yang mampu secara langsung menghancurkan artefak dao kelas menengah Jitian Ming, dan bahkan menghancurkan jiwanya. Meskipun Leigang sangat bingung tentang asal-muasal busur pembunuh abadi, dia merasa sedikit lebih baik. Setidaknya, dia percaya bahwa kekuatan tempur Ningki belum mencapai tingkat penjahat yang menakutkan di dalam hatinya. Ningki hanya mampu membunuh Jitian Ming dengan satu anak panah karena busur di tangannya. Luar biasa, luar biasa. Luobo dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Semua orang hampir tanpa sadar menelan seteguk air liur. Mereka memikirkan banyak adegan, seperti pertarungan indah antara Ningki dan Jitian Ming, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ningki dapat membunuh Jitian Ming dalam satu gerakan dan Jitian Ming akan mati total. Jiwa ilahinya hancur. Dia telah berada di puncak daftar abadi duniawi selama lebih dari 10 ribu tahun. Jejak rasa kasihan muncul di mata Ningki. Pedang abadi artefak dao kelas menengah Jitian Ming cukup berharga, tapi sayang sekali dia tidak menyimpannya. Namun, jika dia tidak menghancurkan pedang abadi tadi, Ningki merasa setidaknya dia akan terluka parah. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak cukup sombong untuk melawan artefak dao kelas menengah. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh penggarap tempering tubuh abadi yang misterius. Ningki memandang dengan acu-ta'acu pada kelompok kebanggaan langit Earthly Immortal Roll yang dibawa Jitian Ming bersamanya. Di mata Ningki, orang-orang ini tidak berbeda dengan Lei Gang, yang bisa dibunuh dengan pukulan atau tendangan. Dibandingkan dengan Jitian Ming, mereka jauh lebih rendah. Teguk. Melihat Ningki sedang melihat mereka, para kebanggaan langit di Earthly Immortal Roll menelan ludah dan wajah mereka menjadi sedikit pucat. Apakah kamu akan datang satu per satu atau sekaligus? Ningki tersenyum tipis. I itu salah paham. Salah satu dari mereka segera melangkah maju dan berkata kepada Ningki sambil tersenyum malu, kami datang bersama Jitian Ming karena nyaman. Faktanya, kami juga di sini untuk mendapatkan kesempatan di planet leluhur. Kami tidak berniat menjadi milik saudara Beixuan. Musuh, Jitian Ming tidak sekuat kamu, jadi tidak masalah jika dia mati. Yang dia maksud adalah dia ingin memutuskan hubungan dengan Jitian Ming. Mereka bukan satu-satunya kelompok pembesar langit yang datang ke planet leluhur kali ini, jadi alasan ini masuk akal. Itu benar. Para kebanggaan langit lainnya di Earthly Immortal Roll dengan cepat tersenyum dan bergema. Tak tahu malu, apakah orang-orang ini benar-benar termasuk dalam daftar abadi duniawi. Setiap orang yang hadir tidak bisa tidak memiliki sedikitpun rasa jijik di mata mereka ketika mereka melihat ini. Namun, ada sekelompok kecil orang yang cukup mengaguminya. Mereka semua tahu bahwa lebih baik mereka mati daripada diri mereka sendiri. Kuncinya, terkadang sulit untuk menurunkan harga diri dan melaksanakannya. Tapi sekarang, orang-orang yang sombong di daftar abadi duniawi ini bahkan tidak peduli dengan harga diri mereka dan langsung mengakui kekalahan. Oh, begitu. Ningki tersenyum. Kelompok kebanggaan langit di Earthly Immortal Roll menghela nafas lega. Mereka berpikir semuanya baik-baik saja sekarang, tapi Ningki terus tersenyum dan berkata kepada mereka, mereka yang datang dari jauh adalah tamu. Karena kamu sudah datang jauh-jauh ke sini, aku tidak bisa mengabaikanmu begitu saja. Aku tidak punya hal lain untuk menghibur kalian semua, jadi aku harus bertarung dengan kalian semua. Mari kita sambut kalian semua. Eh. Sekelompok orang yang sombong di Earthly Immortal Roll memandang Ningki dengan kaget. Sambut dia jauh-jauh ke sini. Bertarung dengannya. Saudara Beixuan, ini. Para kebanggaan langit di Earthly Immortal Roll yang berbicara pertama kali tersenyum lagi. Lelucon macam apa ini? Bertarung dengan Ningki, di mana mereka bisa mendapatkan keberanian untuk melakukan hal tersebut. Nasib Jitian Ming jelas bagi semua orang. Kenapa kamu bersikap begitu sopan? Apakah kalian meremehkanku, Ningbeixuan? Ningki berkata sambil mengerutkan ke Ning. Apakah kamu memperhatikan? Sikapnya tampaknya sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Mungkin anak panah yang dia tembakan tadi tidak sesederhana kelihatannya. Dia mungkin sudah menghabiskan seluruh kekuatannya. Bahkan jika kita melawannya, kita mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Bagaimana jika dia menembakkan anak panah lagi? Jika dia bisa menembakkan anak panah kedua seperti itu, kita tidak akan mati sia-sia. Kenapa kita tidak lari? Kami tidak bisa melarikan diri. Kami tidak mewakili diri kami sendiri. Jika kami melarikan diri hari ini, sekte kami akan menjadi bahan tertawaan. Beberapa napas kemudian, para kebanggaan langit di Earthly Immortal Roll saling bertukar pandang, lalu menatap Ningki. Kalau begitu kita tidak akan menahan diri. Mengatakan itu, mereka menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka tidak berniat melawan Ningki satu lawan satu. Ningki tersenyum. Sambil berpikir, palu emas ungu gunung dan sungai muncul di tangannya dan menyerang mereka. Dia memang telah menghabiskan banyak kekuatannya. Kekuatannya masih jauh lebih lemah dibandingkan saat dia berada di puncaknya, tapi Ningki masih memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi orang-orang ini. Karena mereka dapat diperingkat di peringkat keabadian duniawi, semuanya memiliki keunikannya masing-masing. Semua orang memperhatikan bahwa setiap orang ini mungkin adalah eksistensi yang paling mencolok di waktu dan tempat yang berbeda. Tapi sekarang, 2489. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Ningki berkata sambil tersenyum. Pegunungan hijau tidak pernah berubah, hijau, pihak lain sepertinya ingin berbasa-basi. Tidak mau pergi, kata Ningki lemah. Kami akan pergi. Kelompok keajaiban peringkat abadi bumi saling mendukung dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Mereka menghela nafas lega saat melihat Ningki tidak mengejar mereka. Adapun kematian Jitian Ming, pasti akan menimbulkan kegemparan di berbagai alam surgawi ketika berita itu menyebar. Namun, itu hanya sesaat. Itu seperti badai yang tiba-tiba terjadi di sudut kecil lautan luas dan tak terbatas, namun akan segera meredah. Dampaknya tidak terlalu besar terhadap laut. Bagaimanapun juga, orang pertama di papan pemeringkatan keabadian duniawi hanyalah seorang keabadian duniawi. Setelah para pemuja langit di peringkat abadi bumi pergi dalam keadaan yang menyedihkan, cara orang banyak memandang Ningki telah banyak berubah. Pada saat ini, apakah itu kebanggaan langit dari bintang leluhur atau dari dunia luar? Mereka semua percaya bahwa Ningki layak menyandang gelarnya sebagai yang pertama di peringkat abadi bumi. Peringkat abadi pertama di bumi. Mungkin kekuatannya sangat dekat dengan peringkat surgawi abadi. Banyak keajaiban dari dunia luar berpikir sendiri. Namun, mereka tidak yakin kekuatan macam apa yang dimiliki oleh keajaiban peringkat surgawi abadi dan hanya bisa menebak. Aku hampir melupakanmu. Ningki memandang Lei Gang. Ah! Lei Gang sangat terkejut hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Ji Tian Ming sudah mati di tangan Ningki. Dia yakin jika Ningki benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dalam kegelisahannya, dia tidak bisa menahan luka dalam dan mengeluarkan seteguk darah. Tuanku benar-benar pendeta roh guntur. Dia sangat terkenal di alam surga Wiguntur. Bahkan gurumu, leluhur jernih giok, bukanlah tandingannya. Jangan membuat kesalahan. Lei Gang memaksa dirinya untuk tenang dan membantu Ningki menganalisis pro dan kontra. Jika orang banyak tidak melihatnya dari awal, mereka akan mengira Lei Gang sedang menasihati Ningki. Sekarang kamu tahu rasa takut. Orang ini sangat sombong tadi, mengatakan bahwa keajaiban bintang leluhur semuanya pengecut. Sekarang tampaknya keberaniannya tidak jauh lebih baik dari kita. Banyak orang yang mengejek dengan nada sinis. Lei Gang menatap Ningki seolah dia tidak mendengarnya. Dia sangat gugup hingga keringat mengucur di dahinya. Mungkin aku akan melepaskannya jika itu hanya dendam biasa, tapi kamu ingin memurnikan adik perempuanku menjadi pil. Aku harus membalas dendam, kan? Ningki tertawa. Bukan hanya Lei Gang, puluhan keajaiban alam abadi duniawi yang hadir merasakan kaki mereka lemas di tempat, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar saat mereka melihat Ningki dengan sangat ketakutan. Karena Ying Zheng Xuan dikejar dari gunung kabut hingga keluar. Bukankah itu berarti Ningki akan mendapat masalah dengan mereka nanti? Berpikir sampai di sini, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mereka saling memandang, dan tiba-tiba, dengan suara putong, mereka semua berlutut ke arah Ningki, memohon belas kasihan sambil mengutup diri sendiri karena bukan manusia. Di antara mereka, ada banyak wajah familiar dari sekte di Yingzhou. Ketika murid sekte Xuan Jian melihat pemandangan ini, hati mereka terangkat. Satu kalimat Ningki sudah cukup untuk membuat para jenius ini hampir mengompol karena ketakutan. Dia terlalu kuat. Apakah kamu benar-benar harus membunuhku? Suara Lei Gang tiba-tiba menjadi sedikit pelan. Pada saat berikutnya, aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Semua orang menyadari bahwa aura ini terasa mirip dengan pedang tubuh terbakar Raja Kebijaksanaan tak tergoyahkan yang pernah ditampilkan Jitian Ming sebelumnya. Itu tidak serupa dalam atribut, tetapi serupa dalam peringkat. Seni Abadi Tingkat 6 Seni Abadi Peringkat 6 lainnya Apakah para jenius di peringkat abadi bumi ini benar-benar menakutkan? Bahkan Jitian Ming, yang berada di peringkat ke-89, memiliki Seni Abadi Tingkat 6. Seni Abadi Tingkat ke-6 adalah gerakan membunuh yang kuat yang hanya bisa digunakan oleh Xuan Immortal. Biasanya, hal itu tidak akan mudah diungkapkan kepada orang luar. Zenith Heaven Golden Immortal biasa akan dianggap sangat beruntung memilikinya. Tapi sekarang, mereka telah melihat dua eksistensi tingkat Earth Immortal secara berturut-turut menggunakan Seni Abadi Tingkat ke-6. Atau kaget. Mustahil bagi Lei Gang untuk memiliki Artefak Dao Kelas Menengah, dan Seni Abadinya berbeda dari pedang tubuh pembakaran Raja Kebijaksanaan tak tergoyahkan. Bahkan jika dia memiliki Artefak Dao Kelas Menengah, keduanya tidak akan saling mengimbangi. Sebaliknya, bebannya akan semakin berat, jika dia menggunakannya secara paksa, saya khawatir dia harus membayar harganya dengan nyawanya. Tapi, dengan budidayanya, bahkan jika dia menggunakan Seni Abadi Tingkat 6, kekuatannya tidak akan sekuat itu. Ning Baixuan bahkan dapat mematahkan pedang tubuh terbakar Raja Kebijaksanaan tak tergoyahkan milik Ji Tian Ming. Dia, berjuang sebelum kematiannya. Para jenius dari dunia luar memiliki pandangan yang rumit di mata mereka, terutama kelompok Dewa Bumi yang dibawa Bai Seng Shui. Mereka lebih berpengetahuan daripada semua Dewa Bumi yang hadir. Bai Seng Shui telah memperoleh Buah Dao dan menjadi Zenith Heaven Golden Immortal di usia yang begitu muda. Latar belakang Ning Baixuan jelas jauh lebih kuat daripada Lei Gang, dan keberadaan di belakangnya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Pendeta Roh Guntur. Oleh karena itu, kalangan dan tingkatan yang berhubungan dengan mereka memberi mereka banyak ilmu dan pengalaman. Hampir seketika, mereka menilai tindakan Lei Gang tidak ada gunanya. Posisi Ning Ki di hati mereka sudah beberapa tingkat lebih tinggi dari Ji Tian Ming. Bahkan mereka hanya bisa mengaguminya secara diam-diam. Mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Lei Gang menyeringai mengerikan. Ji Tian Ming memang seperti ini, begitu juga kamu. Ning Ki menghela nafas pelan dan memukul Lei Gang dengan telapak tangannya. Dua belas naga perak langsung membombardir Lei Gang menjadi debu, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Adapun teknik surgawi yang masih diakumpulkan kekuatannya, secara alami tidak dilakukan. Ketika Ji Tian Ming menggunakan teknik surgawi tingkat 6, Ning Ki menyadari bahwa menggunakan teknik surgawi dengan tingkat yang lebih tinggi memerlukan waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Kekuatannya kuat, tetapi melawan seseorang seperti Ning Ki yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka secara instan, sedikit waktu akumulasi ini cukup bagi Ning Ki untuk membunuh mereka lebih dari 100 kali. Setelah kematian Lei Gang, suasana langsung menjadi sunyi kembali. Di saat yang sama, semua orang juga mencium bau yang khas. Bau urin siapa itu? Itu orang-orang itu. Semua orang segera melihat ke arah sekelompok pria yang berlutut di tanah dengan jijik. Di antara mereka, beberapa tidak bisa mengendalikan rasa takut di hati mereka dan sangat takut hingga mereka langsung kencing. Setelah melihat Lei Gang mati, bibir mereka bergerak, ingin membuka mulut dan memohon ampun. Namun, Ning Ki bahkan tidak melihat mereka dan menyerang dengan telapak tangannya. Kelompok orang ini meninggal lebih parah daripada Lei Gang. Meskipun mereka ingin melawan sebelum mati, semua kartu truf mereka berubah menjadi abu oleh serangan telapak tangan Ning Ki yang tak tertahankan. Membunuh orang jenius dengan peringkat yang sama dengannya seperti semut. Ini adalah nomor satu di Earth Immortal Roll. Setiap orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang apa artinya menjadi orang nomor satu di daftar abadi bumi. Hanya sedikit orang yang memperhatikan bahwa 18 telapak tangan penakluk naga yang baru saja digunakan Ning Ki juga merupakan teknik surgawi yang luar biasa. Namun, auranya terlalu misterius, dan tidak mudah untuk dinilai seperti teknik pedang infernal raja kebijaksanaan tak tergoyahkan. Adapun peringkat spesifik dari teknik surgawi, mereka tidak dapat menebaknya. Hahaha! Saat semua orang tenggelam dalam teknik menakutkan Ning Ki, ledakan tawa tiba-tiba bergema dari puncak gunung berkabut. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan terpancar dari puncak gunung berkabut. Semua orang tanpa sadar menoleh dan melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. 2.490 Siapa itu? Penjaga makam dewa. Aura yang sangat menakutkan, mungkinkah dia memiliki kekuatan surga abadi. Untungnya, kita tidak bertemu orang ini di puncak gunung berkabut tadi. Kalau tidak, kita pasti sudah mati. Ketika semua orang melihat sosok yang berjalan keluar dari Misty Mountain Peak, mata mereka menunjukkan keterkejutan. Mereka tidak pernah mengira akan ada keberadaan seperti itu di puncak gunung berkabut. Karena makam dewa ini tidak dapat dimasuki oleh dewa surgawi, ketika mereka menemukan bahwa aura sosok ini melebihi aura dewa bumi, mereka menduga bahwa sosok ini adalah keberadaan di dalam makam dewa. Mungkin itu penjaga, atau mungkin sejenis monster. Namun, ada sekelompok orang yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresi mereka menjadi sangat aneh, dan itu adalah murid Sekte Suanjian. Mengapa orang ini terlihat persis sama dengan Zao Tong? Banyak pasang mata yang ragu tertuju pada Zao Tong. Mereka tidak dapat memastikan apakah ini adalah Zao Tong karena dalam ingatan mereka, Zao Tong hanya berada pada tahap keabadian manusia. Meskipun dia memiliki bakat emas cemerlang, dia baru bergabung dengan Sekte tersebut untuk waktu yang singkat, jadi dia tidak punya waktu untuk bangkit. Apakah itu Zao Tong? Yan Fei Wu memandang Li Zhang Tong dan yang lainnya. Li Zhang Tong, Jiujian, Yang Xiaolong, dan para jenius pelataran dalam lainnya bertukar pandang sebelum tatapan mereka akhirnya tertuju pada Heze. Heze adalah murid sejati seperti Zao Tong, sehingga mereka lebih banyak berinteraksi satu sama lain. Bisa atau tidaknya mereka memastikan identitas Zao Tong bergantung pada Heze. Aura surga abadi, bagaimana Zao Tong tiba-tiba menjadi surga abadi. Heze menatap Zao Tong, jejak kecemburuan muncul di kedalaman matanya. Baginya, menerobos hambatan dari dewa bumi ke dewa surga tidaklah terlalu sulit, namun jika dia ingin menjadi dewa surga, dia memerlukan setidaknya 4 hingga 5 ribu tahun, atau mungkin dia akan menemui semacam hal yang tidak bisa dilakukan. Pertemuan yang kebetulan sebelum dia bisa menerobos dalam sekali jalan. Adapun Zao Tong, yang budidayanya jauh lebih rendah darinya, dalam sekejap mata, dia telah menjadi surga abadi di hadapannya. Kecepatan kemajuan seperti ini, bukankah terlalu menakutkan? Adik laki-laki Zao Tong. Heze berbicara perlahan, dengan nada tidak percaya di nadanya. Tatapan Zao Tong tertuju pada Heze, dan sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman tipis, kakak senior Heze. Itu benar-benar Zao Tong. Ketika murid sekte Suanjian melihat ini, mereka sangat terkejut. Mereka bahkan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Melihat itu, para jenius di dekatnya tidak kalah terkejutnya dengan para murid sekte Suanjian, tetapi bahkan lebih terkejut. Bahkan di dunia surgawi yang luas, sangat jarang melihat seseorang melintasi dua alam besar dari alam abadi duniawi dan menjadi dewa surgawi. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa ada pertemuan kebetulan yang luar biasa di puncak gunung ini. Dan kesempatan ini diambil oleh orang ini. Sepertinya kesempatan kita belum tiba. Luobo menghela nafas. Mendengar kata-kata itu, para jenius earthly immortal dari sekte Ascension semuanya menganggupkan kepala. Baik busur Ningki maupun peluang Zao Tong tidak jatuh ke tangan mereka. Mereka bahkan tidak sempat melihatnya. Satu-satunya hal yang mereka lihat adalah buah dao yang ditinggalkan oleh Daluo Golden Immortal, yang dikonsumsi oleh Ying Zheng Xuan. Ningki, Ying Zheng Xuan, dan Zao Tong semuanya adalah murid sekte Suanjian. Rasanya semua peluang telah jatuh ke tangan sekte Suanjian. Keajaiban dari berbagai sekte di bintang leluhur, serta keajaiban sekte atas dari dunia luar, tampaknya telah memperhatikan hal itu. Mereka memandang murid-murid sekte pedang mistik di samping mereka dengan tatapan aneh di mata mereka. Tidak ada jaminan bahwa suatu hari nanti, orang-orang ini juga akan mendapatkan peluang besar. Adik laki-laki Zao Tong, kultifasimu. Heze memaksakan senyum. Saat ini, sikap Zao Tong sangat berbeda dari sebelumnya. Saat itu, ketika Zao Tong berbicara dengannya, dia tidak akan berbicara dengan sikap santai seperti itu. Nada suaranya bahkan mengandung sedikit rasa hormat. Namun, pada saat ini, tatapan Zao Tong padanya mengandung sedikit arogansi. Saya memperoleh warisan, itu tidak layak disebutkan. Zao Tong tersenyum, lalu tatapannya tertuju pada Ningki, dan dia berkata sambil tersenyum tipis, Saudara senior Ning, kamu keluar dari gunung berkabut begitu cepat. Apakah Anda mendapatkan peluang? Tubuh Zao Tong memancarkan aura surga abadi awal. Ketika dia merasa bahwa Ningki masih berada di kesempurnaan agung alam abadi bumi, dia menjadi semakin bangga. Namun, dia tidak terbawa suasana, karena dia tahu bahwa kultifasinya saat ini tidak berarti apa-apa bagi Ningki. Jika mereka benar-benar bertarung, dia masih bukan lawan Ningki, tetapi Zao Tong tahu bahwa selama dia diberi waktu, dia akan mendapatkan semua warisan Pei Yuan Zi, dan di masa depan, itu akan sangat mudah. Itu akan sangat mudah. Pada saat itu, dia tidak percaya bahwa kecepatan kultifasi Ningki akan lebih cepat daripada kecepatannya. Cepat atau lambat, dia akan memandang rendah Ningki seperti sedang melihat seekor semut. Sedikit peluang. Ningki memandang Zao Tong sambil berpikir. Melihat ini, Zao Tong semakin bangga, dia mengira Ningki iri padanya. Adik laki-laki Zao, warisan yang kamu proles seharusnya menjadi warisan dari penguasa makam ilahi, kan? Kata Ningki. Bisa dibilang begitu. Zao Tong tersenyum tipis dengan sikap pendiam. Pei Yuan Zi tidak memintanya untuk menyembunyikannya, jadi Zao Tong tentu saja tidak akan menyembunyikannya. Kalau tidak, itu tidak ada artinya. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa warisan terbesar dari makam ilahi telah diperolehnya, Zao Tong. Dan karena ini, dia telah maju ke tahap Celestial Immortal. Mulai sekarang, perselisihan antara Dewa Duniawi tidak ada hubungannya dengan dia. Dia telah memasuki level yang lebih tinggi, lingkaran yang lebih tinggi. Peringkat Celestial Immortal adalah miliknya. Peringkat Surga Abadi adalah tujuannya. Hai. Ningki menghela nafas pelan. Ningbei Xuan pasti sangat kecewa. Saya tidak percaya bahwa warisan sebenarnya dari penguasa makam ilahi ada di gunung berkabut, tetapi warisan itu tidak jatuh ke tangannya. Semua orang memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Banyak dari mereka diam-diam senang karena Ningki tidak mendapatkan warisan dari penguasa makam ilahi. Kalau tidak, betapa mengerikannya Ningbei Xuan. Meskipun Heze cemburu pada Zhao Tong, dia menatap Ningki dengan tatapan mengejek. Li Zhang Tong dan para jenius lainnya merasakan hal yang sama. Dibandingkan dengan Ningbei Xuan, mereka lebih rela membiarkan warisan jatuh ke tangan Zhao Tong. Kakak senior Ning, tidak perlu mengeluh. Ada banyak peluang di bintang leluhur. Kali ini aku mendapatkannya, dan mungkin giliranmu lain kali. Zhao Tong tersenyum. Apakah kamu tahu kenapa aku menghela nafas? Ningki menggelengkan kepalanya dan menatap Zhao Tong dengan nada berat. Zhao Tong terkejut. Ada yang salah dengan sikap Ningki saat ini. Jantungnya menegang dan tanpa sadar dia mundur dua langkah. Dengan ekspresi waspada, dia bertanya, Kenapa? Seseorang menyuruhku untuk menghancurkan warisan di sini. Sekarang warisan itu ada di tanganmu, menurutmu apa yang bisa aku lakukan? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Asteris desis, asteris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.